Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Terima kasih untuk semua rekan-rekan media Yang hadir pada pagi hari ini Di talk show Minggu Pagi Ini merupakan edisi pertama talk show Minggu Pagi Yang kami kemas dalam nama Crosscheck Bersama saya Indra Molana Dan memang sebagai informasi bahwa Talk show Minggu Pagi ini akan kita gelar secara rutin setiap minggu Di pukul 10 waktu Indonesia Barat Memang agak molar sedikit untuk edisi perdana ini Tapi gak apa-apa karena memang nanti kita akan rutin Setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat Kita gelar talk show di Minggu Pagi Yang membahas berbagai macam topik-topik Paling aktual, paling hangat Yang dibahas dalam sepekan terakhir ini Tujuannya memang ini seperti diskusi publik Jadi semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua Membahas sebuah persoalan yang memang menjadi Sorotan dalam sepekan terakhir ini Ya, izinkan kami menyampaikan bahwa talk show ini adalah gelaran dari Medcom.id, news video portal Yang merupakan bagian dari Media Group Bekerjasama dengan Abnormal Coffee Nah, untuk edisi perdana Seperti yang sudah mungkin kami sebar ke teman-teman semua Bahwa pada edisi perdana ini Kita akan membahas atau mengulas tentang Menyoal periode ideal jabatan presiden Yang memang pada beberapa waktu terakhir ini Beberapa hari terakhir ini muncul Terutama mungkin kita dengar dari Pak Arsul Sani Bahwa ada rencana kajian Rencana untuk mengevaluasi Untuk membahas dan lain sebagainya Berapa sih sebenarnya Lama jabatan seorang presiden Berapa lama periodenya Apakah perlu ditambah periodenya Atau justru dikurangi periodenya Tapi ditambah tahunnya Nah, kita akan mencoba mencari Bagaimana pola yang ideal Apakah tetap seperti saat ini yang berlangsung Atau bisa kita ulas lagi Bagaimana yang ideal ke depan Untuk kebutuhan Republik Indonesia Baik, seperti yang sudah saya singgung tadi Narasumber yang sudah hadir Saya Sapa Pak Arsul Sani Wakil Ketua MPR Selamat pagi Pak Arsul Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam, sehat Pak? Alhamdulillah Kita tanda kutip culik dulu Sunday Weekend kita Culik di medcom.id dulu Lalu ada Profesor Siti Zuhro Pakar politik sekaligus Peneliti senior dari LIPI Apa kabar Mbak? Alhamdulillah Saya memanggilnya Mbak Wiwi aja ya Iya Lama nggak ketemu Mbak ya Iya Oke, lalu kemudian ada Pakar hukum Tata Negara Revli Harun Bang Revli apa kabar? Ya, kurang baik Kurang baik sebenarnya ya Tapi kami apresiasi Sudah mau hadir Walaupun ada persoalan sedikit ya Di bagian mata Bang Revli Tapi kami sangat apresiasi Tetap mau hadir Di hadisi perdama Di crosscheck ini Baik, kita langsung saja mulai ya Perbincangan pada pagi hari ini Saya mulai tanya ke Pak Arsul Yang kami ingin tanya Pak Bagaimana Pak tiba-tiba Sebenarnya ceritanya itu Ada usulan Ada wacana ya Kemudian tiba-tiba soal bicara Soal periodisasi Presiden Jadi sebenarnya yang terjadi di MPR itu seperti apa sih Pak? Iya Pertama-tama terima kasih Sudah diundang di talkshow pagi ini Ini tentu kesempatan yang baik juga Bagi kami yang di MPR Untuk memberikan penjelasan Untuk bisa juga berdiskusi Dan membangun wacan atau diskursus di ruang publik Nah Sebetulnya kalau di MPR-nya tidak terjadi apa-apa Tapi barangkali saya bisa menjelaskan seperti ini MPR periode 2019-2024 ini Itu kan mendapatkan amanah Mendapatkan rekomendasi dari MPR periode sebelumnya 2014-2019 Nah rekomendasinya ini Supaya tidak salah Saya bisa Meluruskan ini Pak ya Yang pertama Agar MPR itu Melakukan kajian Pendalaman Jadi bukan langsung tiba-tiba mengamandemen Tapi diminta MPR sekarang ini Untuk melakukan kajian pendalaman Yang terkait dengan pokok-pokok haluan negara Keperluan memasukkan kembali Yang namanya haluan negara Atau GBHN Atau apapun istilahnya Kedalam Undang-Undang Dasar 1945 Tentu nanti produk hukumnya dalam bentuk ketetapan MPR Yang kedua itu untuk melakukan kajian atau pendalaman yang terkait dengan penataan kewenangan MPR itu sendiri Kemudian penataan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Penataan sistem presidensial Penataan kekuasaan kehakiman Nah yang lima ini Semuanya ada tujuh Ini yang tentu berpotensi Sekali lagi baru berpotensi untuk dilakukannya amandemen Terhadap Undang-Undang Dasar Nah Kami sendiri itu menjadwalkan Dalam MPR periode sekarang Itu Paling tidak dua tahun pertama Itu membuka ruang konsultasi publik Tentu menerima wacana Aspirasi Melalui berbagai forum Seperti yang termasuk pada Diskusi kita pada pagi ini Nah Kaminya belum Belum apa Sedang bersiap merancang Bagaimana sih Sarana-sarana yang akan kami pergunakan Untuk Apa Membangun itu tadi Ruang konsultasi publik Ya tiba-tiba sudah ada yang Berbicara Ya Tentang Apa Kemungkinan perubahan masa jabatan presiden Padahal itu masih bagian saja dalam ini Ya Jadi itu dari luar Bukan dari MPR Ya Nah Kalau ditanya itu siapa Saya tidak tahu persis Tapi kalau yang saya baca Misalnya di sebuah media online Ya Di tanggal 13 November Kalau tidak salah Pak Hendro Briono misalnya ya Itu menyampaikan bahwa Masa jabatan presiden yang akan datang Itu sebaiknya 8 tahun Saya tidak tahu persis Apakah beliau itu Kemudian mengatakan 8 tahun itu Untuk satu masa jabatan presiden Ya Atau kemudian Yang 5 tahun diubah Jadi 8 tahun Dan setelah itu Dipilih kembali Nah kita juga tahu Tapi itu sempat berkomunikasi dengan Pak Arsulata MPR Tidak Tidak Saya kira Pak Hendro Menyampaikan itu Barangkali Juga Apa Via media saja Tapi Sejauh ini yang saya tahu Tidak ada komunikasi Pak Hendro Misalnya ya Dengan kami di MPR Nah Ini terus kemudian Menggelundung Dan ini dikaitkan Tentu dengan Rekomendasi yang Ketiga Yang keempat Yaitu penataan sistem presidensial Padahal kalau saya ikuti risalah-risalah rapat Di MPR periode yang lalu Itu penataan sistem presidensial itu Bertujuan untuk memperkuat Sistem presidensial kita Dan tidak ada Di dalam risalah rapat itu Pembahasan misalnya untuk merubah Masa jabatan presiden Nah Tapi Sebagai sebuah fakta Kemudian kan ini Menggelundung Dan terjadilah Apa Diskursus Dimana tentu Begitu ada usulan untuk merubah Ada juga yang mengatakan Itu tidak perlu disentuh-sentuh Tidak usah dirubah Secara singkat Barangkali sekarang ini Kalau kita Klasifikasikan Maka wajan atau diskursusnya itu Apa Yang pertama tentu Menginginkan Yang sekarang ini yang ada Bahwa presiden itu Memegang jabatan untuk 5 tahun Dan setelah itu Hanya bisa dipilih Untuk 1 kali masa jabatan Itu dipertahankan Dan sejauh ini Posisi fraksi-fraksi di DPR T, DMPR Yang 9 itu Sementara masih ini Ya Posisi Masih bertahan Masih seperti ini Tapi kan kemudian Ada yang mengatakan Di luaran Saya juga tidak tahu Bahwa Apa Perlu juga dipikirkan Kemungkinan menambah Masa jabatan presiden Dari 2 periode Menjadi 3 periode Kemudian belakangan Muncul juga kan Seperti yang disampaikan oleh Teman-teman PSI Misalnya Harus dirubah Tetapi menjadi 1 periode Dan 7 tahun Oh panjang masa ini ya Inilah yang menglinding Nah Tentu kami yang di MPR Memaknainya ini sebagai Hal yang positif saja Pak Artinya selama ini kan Konstitusi ini Setelah Oke Hampir 20 tahun itu Kita amandemen Itu kan Ademayam Padahal Kalau saya belajar dari Mas Refri Katanya konstitusi itu Ya harus menjadi The living constitution Artinya memang harus Dibicarakan juga Ya Meskipun jangan Setiap saat dibicarakan Jadi maksudnya Tidak salah juga Kalau mau dikaji Segala macam gitu ya 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 gak salah lah Itulah wujud Dari the living constitution Supaya tidak Mk saja yang kemudian Apa Menjadi The guardian of constitution Sebagai perwujudan Dari the living constitution Itu tadi Oke Baik Sekarang kita lihat Pendapat dari Mbak Wiwi Mbak Wiwi Ini kan kemudian Mulai muncul lagi Memang ada penjelasan Bahwa ini kan masih Dibahas gitu ya Di EPR Juga masih Warisan dari Periode sebelumnya Maksudnya begitu ya Nah Kalau Mbak Wiwi melihat Dengan munculnya Wacana Muncul wacana saja Untuk Mempertanyakan Kira-kira perlu ditambah Atau dikurangi Di perpanjang tahunnya Dari partai-partai politik Anda melihat seperti apa Ini sebuah hal yang wajar saja Atau sebuah hal yang ingin Apa namanya Bisa-bisanya aja Penguasa sekarang Dan lain sebagainya Atau bagaimana Iya Kalau muncul Usulan Tadi itu ya Kalau mungkin Tiga perode Itu bukan yang pertama kali Waktu Pak SBY Di perode kedua itu Sudah mulai gitu ya Oh gitu ya Dimunculkan baru Selesai Pemilu Yang perode kedua Langsung juga Diwacanakan oleh Dari kader partai demokrat Agar ada Tiga perode Apa yang Anda baca Jadi Ada Keinginan Di era demokrasi itu Untuk Maintaining Gitu ya Maintaining Statusku Jadi Kecenderungan yang menurut saya Kayaknya Senantiasa muncul Menjadi satu pertanyaan tersendiri Bagi kita Bahwa Memang Jangan-jangan Kenapa Ode baru Satu contoh Pak Harto Sampai Berapa periode itu kan Kalau tidak salah 6 periode Jadi 32 tahun Nah mungkin karena itu Lalu Minta perpanjangan terus Gitu ya Kalau mungkin bahkan Presiden for life Itu di eranya Pak Karno Bukan Semacam itu Di sistem demokrasi Keterukuran Gitu ya Formula yang terukur Dan kepastian itu Harusnya konkret Jadi kalau memang Konstitusi Mengajarkan kepada Membunyikan dalam Pasalnya Bahwa Presiden Dipilih 2 kali Hanya 2 periode Itu ya sudah Kan gitu Kecuali mau Amandemen Ada Satu Urgent Relevan Signifikan Lalu dibahas Secara serius Dibuatkan Maska akademiknya Lalu dibahas Secara serius Di internal Dan nanti ada Pendampingan Di luar juga Melakukan itu Yang sama Hanya sekedar Muncul Gitu ya On and off Seperti itu Ini yang menunjukkan Kita mudi secara politik Oke Tapi menurut Anda Ketika ada Upaya penambahan Sebenarnya Sejauh ini Masih wajar saja Atau Seperti apa Iya Wajar Tapi kalau dibiarkan Membuat kita Dalam ketidakpastian Jadi kalau menurut saya Perubahan Atau Amandemen Konstitusi Itu tadi Disampaikan oleh Mas Arzul Tadi Apa Amandemen Amandemen Dan TBAI Dan sebagainya Itu kan Harus dibuat Sedemikian rupa Sehingga Tidak tambah sulam Oke Kita tidak Puas Sikit-sikit Ganti Begitu ya Empat kali Amandemen Itu kan kita Dibuatkan presiden Ketika dipuatkan presiden Ternyata DPRnya yang digdaya Ini gimana Jadi You de facto Tidak Tidak Macing Tidak ditemulah Menurut saya Tidak boleh kita Terus-menerus Menurut secara politik Tapi tidak Tidak memberikan Kedewasaan politik kita Jadi Konstitusi itu Harus menjadi payung Yang melekat Yang betul-betul Diaju kita Menjadi rujukan Kita bersama Sehingga Ada kepastian Di situ Jadi bukan Lalu diwacanakan Hanya untuk Kepentingan sesaat Karena senang dengan Pak Jokowi Harus tiga periode Kalau sudah dituruti Tiga periode Di amandemen lagi Empat periode Jadi yang seperti itu Harus sudah dikunci Tidak boleh Mengkaji konstitusi Apalagi masuk Karena periodisasi presiden Sejauh ini Hanya wajar saja Sebenarnya Tetapi ketika itu Diubah sesuai selera Itu yang masalah Begitu ya Jadi masalah Oke Bang Revli Dari sisi Ketataan negaraan kita Seperti apa Upaya untuk Mengkaji Mengevaluasi ini Sejauh ini bagaimana Apakah sebenarnya Satu kali lima tahun Dan bisa diperpanjang Maksimal satu kali lima tahun lagi Itu sudah yang paling ideal Atau kamu lihat Kebutuhan republik ini Sekarang ini Memang harus ada perubahan Iya Yang jelas Separuh pikiran saya Hilang ini Gara-gara mata Gitu ya Iya Tetapi mudah-mudahan Saya tetap bisa mengikuti Diskusi secara baik Pertama Saya ingin mengatakan Bahwa diskusi ini Adalah diskusi Masa jabatan Pasca Jokowi Itu yang paling penting Jadi pasca Jokowi Menjabat dua periode ini Kita harus melakukan Evaluasi Kira-kira Apa yang kurang Apa yang harus Dipertahankan Apa yang harus Diperbaiki Itu yang pertama Yang kedua Saya pernah diundang Di Taman Ismail Marzuki Orasi Kebudayaan Yang judulnya Dalam jebakan Politik elektoral Iya Jadi pada waktu itu Saya sebenarnya Sudah mewacanakan Agar masa jabatan itu Diubah Sesungguhnya Ya Tetapi Hal yang penting Pertama kali Teman-teman media semua Kalau ada perubahan Yang terjadi Itu berlakunya Prospektif Jadi Tidak Nothing to do Dengan masa jabatan Presiden Jokowi Yang sekarang Existing maksudnya Karena Yang namanya Masa jabatan itu Sudah ditentukan Di depan Jadi kalau misalnya Di depannya itu Dikatakan 5 tahun Maka fix 5 tahun 2 kali Jadi misalnya Ada penambahan Menjadi 7 tahun Itu berlaku Next ya Ya next Presiden berikutnya Jadi Agar kemudian Perbincangan Mengenai masa jabatan Ini tidak bias Bias Untuk kepentingan siapa Ya presiden yang Menjabat sekarang Oke Pada waktu Tahun 2017 itu Ya Saya sudah mengusulkan Agar suatu waktu Masa jabatan presiden itu Diubah Dengan Dua Variasi Dua varian Pertama Satu kali Masa jabatan saja Yaitu 6 tahun 7 tahun Atau maksimal 8 tahun Tapi kalau 8 tahun Itu sudah Dua kali Masa jabatan Presiden Amerika Serikat Ya Saya mengatakan Barangkali yang Paling moderat 6 sampai 7 tahun 6 seperti Di Filipin 7 tahun Ya Saya kira Angka moderatnya Jadi Satu kali saja Dan sesudahnya Tidak perlu Dipilih kembali Oh gitu Atau Varian yang kedua Adalah Tetap seperti Sekarang ini 5 tahun Tetapi Dia bisa dipilih Kembali Berkali-kali Tetapi Tidak boleh Berturut-turut Ada jedahnya Oke Kenapa begitu Ada 2 soal Yang kemudian Saya garis bawahi Mudah-mudahan Ini pikiran Secara jernih Makanya Saya katakan lagi Kita bicara Pasca Jokowi Pertama adalah Kita bicara Tentang Governance Pemilu Governance Pemilu kita Kita harus Pertanyakan Apakah Pemilu kita ini Sudah baik Apakah Sudah tercipta Pemilu yang jurdil Apakah Kontestasi Antar calon Itu berlangsung Secara fair Nah saya Mengatakan Masih banyak Persoalan-persoalan Yang terkait Dengan Pemilu kita Termasuk Pilpres Termasuk Misalnya Penggunaan Street apparatus Aparatur negara Potensi penggunaan Fasilitas publik Potensi penggunaan Misalnya TNI Polri dan BIN Potensi penggunaan Misalnya Badan usaha Milik negara Dan lain sebagainya Oleh quote-unquote Incumbent Karena Secara potensial Tentu Incumbent Berangkali Lebih punya potensi Walaupun Non-incumbent pun Bisa saja Menggunakan itu Tetapi potensi Terbesar Di-incumbent Makanya Saya katakan Mungkin ada Baiknya Bila Incumbent Itu tidak Nyalon Artinya Kalau misalnya Masa jabatan Itu satu Periode Maka tidak akan Lagi ada Incumbent Yang nyalon Atau Kalau dia Masa jabatannya Lebih dari Satu Periode Tapi Tidak terus-menerus Maka kemudian Incumbent Tidak juga akan Nyalon Karena dia Kalaupun dia Mau nyalon Setelah Jedah Lima tahun Nah Selain kemudian Potensi Untuk mengurangi Abuse of power Saya katakan Biar Mereka yang Memegang Kekuasaan Kepresidenan Itu berkonsentrasi Penuh Dengan masa jabatannya Saya berefleksi Masa jabatan Presiden Jokowi Lima tahun pertama Yang saya anggap Tidak efektif Kenapa? Enam bulan pertama Itu adjustment Yaitu masa penyesuaian Ada nomenklatur Kementerian yang diubah Ada yang kemudian Kementerian yang harus Digabungkan Lalu kemudian Pejabat Pejabat S1nya WNC Apakah masih terpakai Atau tidak Seperti persis Sekarang yang terjadi Dan itu Saya lihat Membutuhkan Waktu 6 bulan Pertama Untuk konsolidasi Setengah tahun Lalu 2,5 tahun Berikutnya Itu bekerja Kerja Kerja Dan kerja Terlepas dari Positif Dan negatifnya Memang ada Akselerasi Percepatan Dan lain sebagainya Termasuk Pembangunan infrastruktur Tapi yang saya lihat Karena jadwal Kampanye ini Panjang 2 tahun terakhir Sudah sibuk Bagaimana re-election Re-elected Sehingga Sadar atau tidak sadar Baik istana Maupun followersnya Maupun penasihat-penasihatnya Pasti akan mengarahkan Pada program-program Yang populis Program-program Yang memungkinkan Yang bersangkutan Memboss Elektabilitasnya Mempertinggi elektabilitas Fokus kampanye lagi Ya Fokus kampanye lagi Dan itu rata-rata Di setiap presiden yang ada Sekarang seperti itu Hal yang jama terjadi Tidak hanya di Indonesia Tidak hanya presiden Jokowi Tapi juga terjadi Pada presiden SBE Terjadi presiden Pada presiden Megawati Mereka yang mau Re-election Nah karena itulah Melihat Kondisi Kita pada saat ini Masih begitu ya Masih ada potensi Abyss of power Dalam sistem Elektoralnya Kemudian Kampanye yang terlalu lama Mungkin salah satu jalan Salah satu alternatif For the time being Karena konstitusi bisa saja berubah Ya itu Mengatur masa jabatan itu Satu kali saja dulu Satu kali saja Ya Enam tahun atau tujuh tahun Atau Kalaupun mungkin Bisa lebih dari satu periode Tetap lima tahun Itu tidak berturut-turut Nah itu satu jalan Tapi kira-kira Apa yang menjamin Bang Refli? Tapi sekali lagi Saya katakan Itu pasca Jokowi Oke Karena bahasanya harus setelah next ya Begitu ya Biar tidak bias Tapi begini Apakah yang disebutkan Bang Refli tadi Misalnya menjamin Sekarang dia tidak memikirkan Supaya terpilih lagi Tapi kan Dia berasal dari partai politik Misalnya Kemudian dia berkepentingan Untuk mendukung calon lain Dari partai yang sama Itu kan juga artinya Tidak terlalu menjamin Bang Refli Atau bagaimana? Ya Memang kalau kita bicara tentang Apa Political environment Ya Atau political situation Tidak ada jaminan Bahwa kalau kita Misalnya membuat Sebuah Skenario Yang kita anggap Solid Lalu kemudian kita jamin Bahwa pemilu pasti jurdil Tentu tidak ada Tetapi kan kita bisa Membuat pagar-pagar ya Ya Nah pagar-pagar itu Makin tinggi pagar Kan makin susah dilompati Kira-kira begitu ya Ya Nah salah satu Pagarnya adalah Kalau incumbent itu Tidak punya peluang lagi Untuk nyalon Tentu berbeda Kalau dia dengan Mendukung seseorang Oke Kalau dia mendukung seseorang Kan indirect Saya membayangkan ya Misalnya Pembantu-pembantu presiden Ya kan Tentu sudah bergerilia Kesana kemari Ketika kemudian Presidennya Misalnya Mau mencalonkan diri lagi Ternyata tidak hanya Kepentingan presidennya Oke Tapi kepentingan yang bersangkutan Untuk dilihat presidennya Agar kemudian misalnya Masuk lagi pada Jabatan termim kedua Misalnya ya kan Nah hal-hal seperti itu Memang manusiawi Dalam politik Tetapi kan kita Sebagai warga negara Harus mencari Sebuah terobosan Yang menurut saya Apa Rasionable Ya kan Measurable Dan kemudian Ya kita harapkan Paling tidak Reliable juga Dan kita harapkan Bahwa Kedepan Governance Pemilu kita Makin baik Lalu kemudian Governance Atau Clean governance Good governance Dan clean government Kita juga Makin baik Sehingga Cita-cita demokrasi kita Melalui yang namanya Apa Direct election ini Ya bisa tercapai Yaitu Memujudkan Masyarakat adil dan makmur Melindungi segena bangsa Mencerdaskan kehidupan bangsa Begitu Oke Lengkap sekali Pak Rasul Sekarang saya minta tanggapan Pak Rasul Ini kira-kira Memang masih wacana Dan dibahas Tapi Apakah sudah berdapat Ditangkap Bahwa Wacananya itu adalah Next Bukan untuk Kepemimpinan yang saat ini Ya Itu adalah Sebuah pilihan Dan kalau saya Sebagai pribadi Yang disampaikan oleh Mas Refli itu Ya memang Sebaiknya seperti itu Sehingga Kalaupun misalnya Proses amendment itu Apa terjadi Hasilnya itu Tidak memberikan Direct benefit Ya Maupun direct loss Ya Keuntungan Maupun kerugian Terhadap yang sedang Menjabat ya Karena kita Bicara Bagaimana Sistem ketatanegaraan Kita yang terkait Dengan masa jabatan Presiden itu Untuk ke depan Ya Jadi dari sisi itu Dari sisi prinsip Prospektif yang Disampaikan oleh Mas Refli itu Tentu saya Saya setuju Memang harusnya Seperti itu Tetapi persoalannya Adalah Kemudian Kalau kita kembalikan Ke MPR Sampai sekarang itu Itu bukan bagian Dari yang Kalau di internal MPR itu Yang Menjadi wacana Internal Itu kan wacananya kan External External Semua Ya Meskipun Yang dari External itu Ya bisa saja Kemudian Mempengaruhi Kami yang Di internal Ya Tentu Tetap Tetap Apa Pintu Atau celahnya Itu kan Tetap Terbuka Tidak tertutup Rapat Ya Nah Inilah gunanya Sekali lagi Makanya Kita mendapatkan Masukan-masukan Pikiran-pikiran Seperti yang disampaikan Mas Refli Mbak Wiwi juga Itu ya Bahwa Kalau tadi Mbak Wiwi Misalnya Sampaikan bahwa Pikiran untuk Tiga periode itu Sesungguhnya ya Bukan Karena katakanlah Ada pendukungnya Pak Jokowi Yang menghendaki Sebelumnya juga Sudah ada Dan Ini yang Tentulah Harus menjadikan Kehati-hatian Kita semua lah Paling tidak kami Yang di MPR lah Tapi di dalam Internal MPR sendiri Memang belum Belum ada Membahas Spesifik soal Ini periode Mau dibahas Seperti apa Belum ya Jadi Di kami itu ya Kalau boleh saya Sampaikan Yang mengemuka itu Adalah agenda Yang disampaikan Oleh teman-teman PDI Perjuangan Amandemen terbatas Dalam bentuk Memasukkan Haluan negara Atau KPA Atau apapun Namanya itu Baru itu Tapi kemudian Tentu kan kami Membaca juga ya Pak Hidayat Norahit Saya juga kan Misalnya membaca Ini kita ini Selalu mengatakan Bahwa Prinsip Pengambilan Keputusan kita Yang kita Kedepankan itu Adalah membangun Konsensus Memulai musyawarah Untuk mencapai Mufakat Tapi kalau kita Baca undang-undang Dasar kita Dari awal Sampai sekarang Yang kebetulan Pasal ini itu Tidak di amandemen Pasal 2 ayat 3 Itu kan Apa Bunyinya Segala keputusan Majelis itu Kan dicapai Ditetapkan Melalui suara Terbanyak Nah Kalau kami Misalnya Kalau nanti ada Amandemen Ini menurut saya Memang harus disuarakan Kalau memang Yang namanya Prinsip musyawarah Mufakat itu Harus dikedepankan Artinya Voting itu Voting itu Adalah jalan terakhir Sehingga Kalau istilahnya Pak Hidayat itu Majelis ini Memang majelis Permusawaratan rakyat Bukan majelis Pervotingan rakyat Oke Saya geser ke Mbak Wi Lagi sekarang ini ya Mbak Wi Tadi Menarik Yang disampaikan oleh Bang Refli Bahwa Apa namanya Lima tahun itu Dinilai Sebenarnya Tidak terlalu efektif Karena di awal Harus butuh Adjustment Apalagi mungkin Kalau kita ingat Sempat ada Apa namanya Tanda kutip Sandra dari Parlemen ya Di pemerintahan Untuk Pak Jokowi Walaupun ini juga Ceritanya sama Mungkin di presiden-presiden Yang lain Kemudian Hampir berakhir Dua tahun berakhir Sudah sibuk dengan Kampanye Maksudnya akan Ingin terpilih lagi Nah Kira-kira Tujuh tahun Atau enam tahun Tambahan Walaupun itu Satu periode saja Menurut Anda Seperti apa Ya Judul ini kan menarik ya Tentang Periode ideal Jabatan presiden Jadi Yang sesuai kebutuhan Ini saat ini Yang Aplikatif lah Yang konkret nantinya Yang perlu dipikirkan dalam Membahas tentang Jabatan presiden Kan ini terkait dengan Mekanisme pemilunya juga ya Ya Itu Apakah akan ada dampak Istilahnya itu Ada tidak Korelasi positif Antara Mekanisme pemilu Tertentu Ya Sistem yang diberlakukan itu Dengan hasilnya Jadi Korelasinya itu positif Terhadap Gitu ya Pemerintah yang Government Pemerintah yang mampu Mengeksekusi Apakah seperti itu Kalau tidak Apa yang salah ini Kan gitu Sehingga disebutkan Mungkin Satu dua tahun pertama itu Urusan Nomengkelatur aja Karena nomengkelaturnya baru Tidak mudah itu Kementerian Kehutanan Dengan lingkungan hidup Disatukan Itu tidak cukup Satu tahun Harmonisasi Peraturannya Dan sebagainya Bukan dua Satu semester Sama bulan Bukan itu Ternyata dua tahun Nah Dalam konteks Mencarikan Satu bentuk yang ideal Untuk jabatan presiden Kalau menurut saya Kita kan sudah Merdeka 74 tahun Tentu Dari praktek Mulai kita merdeka Tahun 45 Sampai Tahun 2019 Saat ini Ada dinamika Yang luar biasa Dalam mekanisme Dalam Memperlakukan Mekanisme dan sistem Pemilu itu Dari sekian Yang sudah Kita laksanakan Mana sebetulnya Mekanisme Yang betul-betul Tepat Akurat Dan memberikan Kemanfaatan yang besar Jadi itu yang harus Diukur Sebelum masuk Ke pasal Ke ayat Dan sebagainya Jadi dampaknya itu Konkret positif Tidak Lebih banyakkan positifnya Atau lebih banyakkan negatifnya Tadi itu kan disebutkan Tata kelola pemilu kita Belum bisa disebutkan Sebagai yang Good Istilahnya kan seperti itu Banyak distorsi Dalam praktek Pemilu kita Tahapan pemilu Tidak dilalui secara Substantif Masih prosedural Bagaimana mengunci itu Kan gitu Bagaimana agar Yang terpilih itu Betul-betul Adalah pilihan Yang the best Emang the best Kan itu Jadi menurut saya Ujung-ujungnya itu Ke peserta pemilunya Partai politiknya Partai politik itu Menghendaki apa ini Kan gitu ya Karena akhirnya Yang diberikan oleh konstitusi Untuk Mengusung Untuk mendukung Calon itu adalah Partai politik Kan itu Lepas dari itu Tentunya Harus difikirkan Secara serius Apakah Kan gitu ya Incamban Dengan munculnya Incamban dalam setiap pemilu Distorsi itu luar biasa Contoh di pemilu 2019 Tadi disebutkan secara Mungkin secara Tegas gitu ya Bagaimana Birokrasi kita Terlibat dalam Pemilu Itu sangat buruk Tidak boleh Dalam keadaan apapun Birokrasi ini Harus Keep away Dari politik praktis Tidak boleh Artinya kalau pengelolaan Pemilu ini Sudah berlangsung Dengan sangat baik Maka Wajar saja Kalau mau mencalonkan lagi Incamban ini mencalonkan lagi Maka wajar saja Ada persaratan Harus ada prakondisi Tercipta Prakondisi tadi itu Sebetulnya Kunci dari semuanya Adalah Ini orang hukum Seharusnya Membicarakan Bagaimana penegakan hukum Hadir dalam Praktik pemilu itu Jadi ada Keterikatan kita Ketika Kita melaksanakan Pemilu sebagai rakyat Rakyat harus toat Menjalankan pemilu itu Memilih Tanpa harus melakukan Dibayar Karena ketika dibayar Dirinya juga salah Nah itu bagaimana Mengajarkan seperti itu Antara lain Jadi Banyak pekerjaan rumah Yang harus kita Benahi Karena Bagaimanapun juga Berbicara Jabatan presiden Ujung-ujungnya Adalah mekanisme Pemilu nantinya Apakah mekanisme Dua periode Berturut-turut Dalam pemilu Dia bisa ikut Itu positif Memberikan kemanfaatan Karena kita sudah familiar Dengan itu Tapi Kalau dengan kondisi yang sekarang Menurut saya tetap cukup Sekali aja Banyak yang dibenahi Menurut saya banyak yang harus dibenahi Terutama Mengubah dari prosedur Menjadi substantif Berarti partai politik Mau tidak mau Harus menjadi pionir pertama kali Yang mempertontonkan Menunjukkan bahwa Ada komitmen dari partai Untuk mendukung Calon yang bisa Dipertanggungjawabkan Lalu mengikuti Semua tahapan Juga bisa dipertanggungjawabkan Kan itu sebetulnya Kalau tidak Tidak perlu ada Huruhara sebetulnya Kita senang Yang Distortif Yang menyimpang Yang melanggar tadi Sehingga Akhir pemilu Ada sengketa Kan gitu Ada kerusuhan Ada yang Mati banyak Dan sebagainya Kita tidak boleh mengulangi Pemilu 2019 Serentak Atas nama serentak Untuk efisiensi Ternyata Menghasilkan Hal-hal yang Justru memprihatinkan Nah ini yang harus Dibenahi Menurut saya Kualitas Dari yang Yang itu Jadi menurut saya Bagaimana Mengurangi Sedemikian Rupa Keterlibatan Katakan Apakah Kalau ada Incamban itu Serta-merta Artinya itu Ternyata Gitu ya Bisa Menggunakan Semua fasilitas Otoritas Jejaring Dan sebagainya Sehingga Kemenangan itu Tidak Piole Gitu ya Karena Kualitas Kualifikasi Dari yang bersambutan Oke Saya menangkapnya Begini jadinya Kalau dari penjelasan Bang Wih Bang Refli Kalau misalnya Kualitas Pengelolaan Pemilunya itu Cukup baik Sudah baik Maksudnya Bahwa Incamban untuk Maju lagi itu Tidak ada Dugaan Pelibatan Terhadap Birokrasi Dan lain sebagainya Maka Oke-oke saja Kalau misalnya Incamban bisa maju lagi Bang Refli Atau Anda punya Alasan lain Atau punya argumentasi Yang lain Cukup satu periode Dengan tujuh tahun Atau enam tahun Tadi itu Memang Sebuah Apa Apa ya Kajian yang Lebih pas Tadi saya mengatakan Dua alasan Alasan pertama adalah Governance Pemilu kita Yang kita harus Akui masih Bermasalah Alasan kedua itu Efektivitas Pemerintahan Yang masa jabatan Lima tahun itu Jadi terkait Betul-betul digunakan Untuk merealisasikan Janji-janji Kampanye Jadi tidak disibukkan Dengan Keinginan Untuk Re-elected Karena itu Kemudian Dalam hal Efektivitas itu Saya mengatakan Karena negara ini Begini Kita ini kan Bukan seperti Negara maju Yang birokrasinya Langsung Siap kerja Begitu ada yang baru Maka birokrasi Tidak berubah Gonjang-ganjing Pokoknya dia langsung Ready untuk Bekerja Untuk berlari Kalau kita kan berbeda Ada penguasa baru Bahkan presidennya Pun masih sama Tapi ketika Menterinya berbeda Itu Birokrasi Di kementerian itu sendiri Sudah seperti Starting from Zero lagi Ya kan Nah karena itulah Menurut saya Efektivitas pemerintahan Itu menjadi Masih kata kunci Di republik ini Tapi nanti Pada suatu saat Kalau semuanya Birokrasinya Sudah Makin baik Makin netral Sudah ready Setiap saat Siapapun Pemimpinnya berganti Governance Pemilunya Sudah baik Law enforcement Bagus Tidak ada orang Yang kemudian Bisa Memanfaatkan Jabatan Untuk kemudian Memetik keuntungan Elektoral Misalnya Maka Saya kira Kita tidak punya Kekhawatiran Masa jabatan Itu berapa Periode pun Karena governance Kita sudah baik Tapi ketika Kita masih punya Apa Hal-hal yang negatif Seperti ini Pekerjaan rumah Yang banyak Ya saya kira Kita harus membangun Pagar terlebih dahulu Agar orang Tidak gampang Lompat Kira-kira begitu Itu satu soal Soal lain Yang saya lihat Adalah Evaluasi saya Adalah mengenai Yang namanya Keterbukaan Kompetisi Jadi kalau kita Berkompetisi Dan kemudian Kita sudah Mengadopsi Pemilihan Presiden Secara langsung Kan Asumsi kita Adalah Kompetisi Itu terbuka Nah Rupanya Sekarang ini Saya khawatir Paling tidak Subjektifitas saya Kompetisi Sengaja Ditutup Paling tidak Terjadi Sejak 2014 Kemudian 2019 Dengan Memperkenalkan Menerapkan Presiden Sial Threshold Memang Presiden Sial Threshold Sudah diterapkan Pada tahun 2004 Pada waktu itu 15% Tetapi kemudian Cukup Masa peralihan Dengan 3% Saja Sehingga kita Menghadirkan 5 calon Presiden Pada tahun 2009 Presiden Sial Threshold Diterapkan Pertama kali 15-20% Kita masih Menghadirkan 3 calon Presiden Tapi 2014 2019 Rupanya Kekuatan Politik Yang oligarkis Makin Paham Makin Tahu Yaitu Caranya Adalah Untuk Menghilangkan Pesaing Yang mudah Saja Tinggal Memborong Semua Partai Politik Lalu Menyisahkan Satu Atau Dua Partai Politik Di luar Di luar Kekuatan Utama Agar Bisa Mencalonkan Satu Pasangan Calon Nah Sehingga Sekali lagi Saya katakan Enak kan Ngomongnya Kedepan Karena pasca Jokowi 2014 2019 Kita memastikan Yang head to head Yang itu Itu saja Ya kan Lu lagi Lu lagi Ada rematch Ada ya kan Bukan revenge Rematch Pertarungan ulang Tapi ternyata Pak Prabowo Juga terserap Di pemerintahan Nah Kedepan 2024 Ya kan 2024 Kita melihat Begitu banyaknya Bibit-bibit Pemimpin Bangsa Kita Kalau dari Daerah Timur sana Ada Burhanuddin Abdullah Gubernur Sulawesi Selatan Kemudian Ada Hofifa Inder Parawansa Jawa Timur Ada Ganjar Perono Jawa Tengah Ada Anies Baswedan DKI Ada Ridwan Kamil Jawa Barat Kemudian Ada Tokoh-tokoh Politik Di situ Yang masih muda Termasuk di P3 Ada Arus Lusani Tadi Pak Arus Sudah mau komentar Ditahan jadi Saya kira Kalau dari sisi kualitas Pak Arus Lusani Kan tidak Tidak berbeda Jauh dengan Pak Jokowi Ya kan Kalau mau jujur Kan dari Dari jenjang pendidikan Malah lebih tinggi Tetapi Intinya Dalam momentum Momentum Kesempatan Itu yang Semua orang Tidak punya Nah karena Itulah kemudian Menurut saya Politik 2024 Arus politik Yang jauh lebih Terbuka Dimana orang Bisa bermimpi Menjadi Presiden Republik Indonesia Yaitu dengan Kemampuan Bukan dengan Misalnya Memborong Semua partai Politik Karena Gejala ini Ya Frankly speaking Terjadi Menurut saya Di 2019 Terutama Tetapi Lebih kentara Dan lebih Telanjang Lagi di Pemilihan Kepala Daerah Jadi di Pemilihan Kepala Daerah Itu Anda Kalau mau Menang Pertama Borong Semua partai Politik Biar jadi Calon Tunggal Yang kedua Pastikan Anda Jangan kalah Dengan kotak Kosong Ternyata Di Makassar Anda kalah Dengan kotak Kosong Tidak terpilih Padahal Caranya Sangat Halus Sudah terjadi Yaitu Dengan Memperkarakan Satu calon Sehingga Calon tersebut Bisa didiskualifikasi Artinya Ada poin Dalam Soal Amandemen Tentang Presiden Terus Patut menjadi Pertimbangan Teoritis Begini 20% Atau 25% Suara itu Kan masih Bisa menghadirkan Tiga calon Kan begitu Kalau Basisnya Suara Kan Tiga calon Basisnya Kursi Mungkin Bisa Empat Calon Tapi Jangan Lupa Bahwa Tiga Empat Calon Very Limited Number Sesungguhnya Kemarin Ada teman Saya Memantau Pemilu Pilpres Di Sri Lanka Negara Yang Jauh Lebih Kecil Daripada Kita Mungkin Jauh Tidak Lebih Sejahtera Daripada Kita Itu Calon Presiden nya 30 Menurut Tandanya Justru Lebih Baik Iya Karena Menganut Namanya Two Round System Jadi Sistem Pemilu Dua Putaran Dalam Sistem Pemilu Dua Putaran Tidak Akan Ada Calon Presiden Yang Kekurangan Legitimasi Kenapa Karena Misalnya 50% Plus Satu Tidak Tercapai Dengan Persebaran Suara Di 20% Minimal Di 50% Provinsi Dengan Minimal 20% Di Kabupaten Kota Di Provinsi Yang Bersangkutan Maka Sesungguhnya Tidak Akan Ada Presiden Terpilih Dengan Suara Yang Minim Pasti Dia 50% Plus 1 Tetapi Pintu Untuk Pencalonan Terbuka Lebar Nah Kalau Misalnya Kita Dipaksa Terus Menerus Head To Head Maka Sesungguhnya Kita Secara Tidak Sadar Ingin Mengubah Konstitusi Kita Yaitu Konstitusi Mengenai Sistem Pemilihan Dua Putaran Atau Turan Sistem Yang Itu Disahkan Di Dalam Sidang Umum MPR Tahun 2002 Begitu Oke Baik Sekarang saya ke Pak Arsu Artinya dalam Konteks Di internal Kan juga Tidak Hanya Melulu Membahas Soal Periodisasi Dan itu Bahkan Datangnya Dari eksternal Sekarang Ini Lebih Pada Aman Tulsnya Seperti Apa Ini Memasukkan Juga Bang Refli Usulan Presiden Tersul Ya Yang Disampaikan Bang Refli Itu Ada Hal-hal Yang Apa Sebetulnya Bisa Diselesaikan Di Undang-Undang Undang-Undang Pemilu Kita Ada Yang Tentu Memang Shortcut Itu Di Kalau Mau Di Amandemen Contoh Misalnya Soal Yang Terkait Dengan Masa Jabatan Karena Ini Dikaitkan Dengan Soal Governance Pemilu Kita Nah Memang Yang Paling Enak Itu Karena Seperti Yang Disampaikan Mbak Wiwi Kita Mengharapkan Aparatur Penegak Hukum Kita Untuk Bisa Menegakkan Misalnya Hukum Hukum Pasal Pasal Yang Terkait Dengan Pelanggaran Pemilu Pidana Pemilu Itu Susah Juga Saya Enggak Membayangkan Kalau Misalnya Soal Politik Uang Ditegakkan Bener Nih Oleh Penegak Hukum Jangan 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 Semua Kalau Ada 575 Sip Di TPR Jangan 500 Yang Ditegakkan Ini Kan Repot Juga Presiden Juga Begitu Memang Kemudian Mau Tidak Mau Tentu Saya Ingin Mengambil Penang Merah Yang Disampaikan Oleh Pang Refli Itu Tadi Bahwa Memang Kedepan Meskipun Ini Undang Undang Soal Presiden Sales Threshold Itu Harus Kita Tata Kembali Pedebatannya Kemudian Apakah Ketika Dari 20% Kemudian Harus Dihilangkan Sama Sekali Kalau Dihilangkan Sama Sekali Ini Indonesia Ini Memang Negara Yang Khusus Penuh Kreativitas Dimana Orang Yang Punya Duit Apakah Dia Pengusaha Mantan Pejabat Kemudian Karena Parangkali Lagi Pusing Atau Apa Maka Dia Main Politik Di Kementerian Hukum Dan Hambanya Partai Partai Politik Itu Yang Sudah Berbadan Hukum Tinggal Di Akuisisi Aja Itu Nah Kalau Nol Belum Dia Pernah Ikut Pemilu Bisa Langsung Mencalonkan Presiden Bahaya Itu Malah Lebih Bagus Kalau Ini Harus Amandemen Ada Calon Presiden Calon Wakil Presiden Dari Independen Seperti Pelkada Itu Malah Kalau Buat Saya Lebih Bagus Daripada Mengenolkan Tetapi Harus Melalui Partai Politik Karena Ini Nanti Ada Orang Kaya Kita Tidak Tahu Orang Yang Punya Kepentingan Bisnis Untuk Menguasai Sumber Daya Alam Kita Dia Bisa Ini Kan Ada Seseorang Yang Bila Saya Mas Sebetulnya Ini Kalau Kita Mau Apa Mengatur Indonesia Itu Maksudnya Dengan Memenangkan Melalui Tri-Pest Cukup Kita Keluarkan 4-6 Triliun Mas Revely Katanya Ada Yang Pernah Berpikir Seperti Ini Meskipun Ini Candaan Artinya Ini Juga Ada Sisi Bahayanya Juga Yang Ingin Saya Sampaikan Nah Karena Itulah Menurut Saya Memang Tentu Kalau Ini Menglinding Apakah Lebih Duluan Menglinding Yang Tentang Diskursus Amandemennya Atau Penataan Sistem Kepemiluan Kita Governance Kita Ini Kita Jalankan Tapi Poinnya Adalah Bahwa Presidential Threshold 20% Buat Kami Ya Buat P3 Bukan Karena P3 Kecil Buat Saya Pribadi Itu Merupakan Salah Satu Penyebab Ya Bukan Satu-satunya Ya Menjadikan Misalnya Pilpres Kita Sudah Dua Kali Tidak Sehat Kompetisinya Karena Begitu Dua Tidak Bisa Dihindari Politik Identitas Itu Akan Naik Oh Tentang Perbalahan Jadi Gini Kita Harus Komprehensif Di dalam Menata Kepemiluan Kita Jadi Bayangan Saya Adalah Tidak Setiap Partai Politik Itu Bisa Ujuk-ujuk Ikut Dalam Pemilu Nasional Jadi Begini Saya Membayangkan Kedepan Kita Akan Membelah Pemilu Kita Kedalam Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal Siapa Yang Berhak Menjadi Peserta Pemilu Nasional Sebenarnya Kalau Tidak Post Faktum Tapi Nanti Kita Perbaiki Pertama Adalah Partai Partai Yang Lolos Parliamentary Threshold Itu Yang Ikut Pemilu Nasional Sudah Pasti Lalu Kemudian Tambahannya Adalah Ketika Nanti Dalam Pemilu Lokal Ada Partai Yang Memperoleh 50% Kursi Di Jumlah Kabupaten Kota Seluruh Indonesia Dan Provinsi Maka Maka Dia Menjadi Partai Nasional Kalau Dia Di Luar Yang Sembilan Partai Itu Maka Dia Berhak Ikut Pemilu Nasional Karena Itu Tidak Ada Yang Namanya Partai Ujuk Ikut Pemilu Nasional Jadi Kekhawatiran Tadi Tidak Ada Jadi Tidak Ada Partai Misalnya Baru Deklarasi Hari Ini Duitnya Banyak Lolos Verifikasi Partai Politik Lolos Verifikasi Sebagai Peserta Pemilu Lalu Punya Standing Sebagai Peserta Pemilu Dan Boleh Nyalon Presiden Jadi Bukan Begitu Jadi Partai Itu Harus Diuji Di Publik Jadi Tidak Boleh Ada Partai Baru Yang Ujuk Langsung Ikut Pemilu Nasional Nah Kalau Misalnya Governance Begitu Pemilunya Begitu Maka Saya Membayangkan Barangkali Petualang Petualang Pembentuk Partai Politik Dengan Uang Banyak Tadi Dia Tidak Ikut Pemilu Nasional Ini Tidak Tunggu 5 Tahun Lagi Dan Itu Kalau Dia Bisa Memperoleh Sejumlah Kursi Di Kabupaten Kota Dan Provinsi Itu 50% Plus Satu Jadi Untuk Menjadi Partai Nasional Tidak Gampang Nah Kalau Ini Kan Enggak Ini Ada Partai Ujuk Ujuk Karena Uangnya Banyak Ada Sponsor Lolos Verifikasi Kan Begitu Lalu Kemudian Jadi Partai Nasional Dapat Pula Kursi Kabinet Kira-kira Begitu Oke Berarti Memang Ada Kaitannya Di Situ Ya Soal Bagaimana Tapi Seharusnya Memang Tidak Boleh Post Faktum Kalau Post Faktum Itu Akan Dibatalkan Oleh MK Sudah Dua Kali Dibatalkan Nah Harusnya Kita Melihat Bahwa Testing Bagi Partai Politik Itu Adalah Dipemilih Bukan Diverifikasi Sebagai Peserta Pemilu Oleh KPU Oke Baik Tapi Kita coba Tarik kembali Ke soal Topik kita Yang Pada hari ini Tadi memang Terkait Soal Satu Kali Lima Bisa Kalau Misalnya Skenario Itu yang Saya Sampaikan Itu Tercipta Ya kan Maka Maksimal Yang bisa Mencalonkan Presiden Itu cuma Sembilan Partai Saja Untuk 2024 Bukan Kemudian Bukan 30 Partai Dan Sembilan Saya Tidak Yakin Semuanya Nyalon Peli Ya Lima Empat Yang Berkoalisi Oke Mbak Bibi Sekarang Kalau Kita Kembali Ke Soal Bagaimana Yang Ideal Untuk Kondisi Kita Sekarang Ini Dengan Apapun Itu Plus Minus Satu Kali Lima Kemudian Bisa Diperpanjang Lagi Satu Kali Lima Menurut Anda Itu Perlu Dievolusi Sedikit Saja Yang Seperti Apa Atau Perlu Seperti Kata Bang Refli Satu Kali Tujuh Kali Lapan Misalnya Tapi Tidak Boleh Lagi Dipilih Boleh Lagi Dipilih Misalnya Setelah Periode Selanjutnya Atau Bagaimana Ini Pilihan Yang Paling Pas Kira Kira Itu Mempertimbangkan Berbagai Hal Tadi Khusus Kayaknya Presiden Itu Sulit Di Periode Pertamanya Fokus Hanya Untuk Kerja Karena Lalu Bagaimana Dia Terpilih Lagi Itu Sudah Lazim Jadi Jama Kita Lihat Di Bilkada Juga Seperti Itu Jadi Kepala Daerah Juga Fokus Pada Bagaimana Kepilih Lagi Yang Kita Ngeri Karena Pemilu Maupun Bilkada Kita Ini Distorsinya Tadi Bagaimana Kita Sedemikian Rupa Memberikan Masukan Agar Distorsi Atau Penyimpangan Tadi Itu Kecil Kan Gitu Ya Oleh Karena Itu Dengan Suasana Atau Kondisi Yang Partai Yang Belum Terbenahi Secara Maksimal Lalu Stakeholders Terkait Pemilu Kita Masih Curiga Ke KPU Ke Bawaslu Kita Ngomong Apa Adanya Ke Institusi Penegak Hukum Ke Birokrasinya Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Ya Memang Satu Periode Itu Bagus Opsi Lanjutannya Adalah Dua Periode Tapi Harus Diselingin Dulu Dia Tidak Boleh Langsung Ikut Lagi Jadi Fokus Pada Pekerjaannya Saja Kan Gitu Apakah Itu Juga Mengobati Kok Kayaknya Tidak Juga Jangan Jangan Kan Gitu Ya Jadi Kita Harus Melakukan Satu Kajian Serius Untuk Memikirkan Semua Pilihan Itu Kan Ada Kekuatan Kelebihannya Jadi Ada Kekuatan Kanan Dan Kelemahannya Jadi Kelemahannya Tadi Itu Kira-kira Lebih Banyak Yang Sistem Apa Yang Mekanisme Apa Kalau Itu Ternyata Dua Periode Ternyata Seperti Ini Lagi-lagi Apalagi Dalam Tempo 2014-2019 Kita Menyaksikan Seperti Ini Kita Tidak Mau Terjadi Disharmoni Yang Panjang Mungkin Memang Perlu Ada Satu Periode Sehingga Fokus Kalaupun Dijadikan Dua Selingi Dulu Jadi Tidak Langsung Berturut Maksudnya Itu Kalau Di Birkada Waktu Kami Membahas Itu Itu Antara Lain Untuk Menguji Kualifikasi Dari Seorang Kepala Daerah Supaya Tidak Memunculkan Yang Namanya Kepala Kepala Daerah Yang Dinasi Politik Itu Baik Mungkin Bang Refli Sedikit Memberikan Kesimpulan Yang Bukan Sedikit Harus Komprehensif Kesimpulan Pada Perbincangan Hari Ini Kesimpulan Saya Pertama Kita Harus Mulai Menjauhkan Perdebatan Desain Konstitusional Soal Pemilihan Presiden Berapa Periode Ini Dari Yang Sekarang Menjabat Dengan Sebuah Pemikiran Cara Berpikir Bahwa Apapun Yang Berubah Untuk Konstitusi Kedepan Itu Tidak Akan Berpengaruh Pada Masa Jabatan Presiden Jokowi Baik Itu Masa Jabatan Yang Diperpanjang Maupun Masa Jabatan Yang Dikurangi Kalau Seandainya Ada Pikiran Seperti Itu Jadi Presiden Jokowi Tetap Menjabat Selama Masa Lima Tahun Dan Kemudian Sudah Dua Periode Jadi Selesai Masa Jabatan Presiden Jokowi Sampai 2024 Yang Kita Pikirkan Ini Adalah Bagaimana Desain Kedepannya Soal Desain Kedepannya Menurut Saya Kita Harus Sungguh-sungguh Memikirkan Periode Saja Tapi Dengan Durasi 6 Sampai 7 Tahun Atau Boleh Lebih Dari Satu Periode Tetapi Tidak Berturut Turun Sehingga Kita Mencapai Dua Hal Dua Keuntungan Paling Tidak Yaitu Presiden Yang Menjabat Bisa Berkonsentrasi Kepada Masa Jabatannya Tanpa Diganggu Ingin Dipilih Kembali Yang Kedua Kita Tidak Akan Memiliki Incumban Di Dalam Sebenarnya Dalam Governance Pemilu Kita Yang Masih Banyak Masalah Ini Potensial Terjadi Abuse Of Power Menggunakan State Aparatus Resource Negara Dan Lain Sebagainya Nah Itu Hal Yang Menurut Saya Perlu Kita Pikirkan Yang Kedua Yang Juga Kita Pikirkan Mengenai Presidensial Trash Kalau Kita Misalnya Kembalikan Kepada Ketentuan Konstitusi Bahwa Setiap Partai Politik Itu Bisa Mengajukan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Maka Sesungguhnya Sebaiknya Threshold Itu 0% Tidak ada Threshold Tepatnya Bukan 0% Tetapi Yang Harus Kita Perketat Adalah Saran Untuk Mengikuti Pemilu Saya Mengatakan Saran Untuk Mengikuti Pemilu Itu Harusnya Kedepan Dua Saja Pertama Lolos Parliamentary Threshold Sehingga Otomatis Menjadi Peserta Pemilu Berikutnya Yang Kedua Bagi Partai Partai Baru Atau Partai Partai Yang Tidak Lolos Parliamentary Threshold Terlebih Dahulu Diuji Dalam Pemilu Lokal Yaitu Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Kabupaten Kota Kalau Dia Mendapatkan Suara Lebih Dari 50% Di Kabupaten Kota Dan Provinsi Tersebut Maka Kemudian Dia Berhak Untuk Ikut Dalam Pemilu Nasional Jadi Partai Itu Diseksi Oleh Pemili Bukan Diseksi Oleh Komisi Pemilihan Umum Saya Kira Itu Kesimpulan Saya Terima Kasih Oke Baik Terima Kasih Bang Refli Sekarang Kita Akan Bergeser Ke Mbak Wiwi Sekaligus Untuk Melihat Sebelum Pada Kesimpulan Saya Nitip Satu Pertanyaan Dulu Kalau Misalnya Ternyata Pembahasan Yang Ideal Seperti Ini Misalnya Tentang Wacana Dan Berapapun Angka Ideal Akan Muncul Akan Bagaimana Kira Kira Menurut Anda Reaksi Publik Akan Seperti Apa Menurut Anda Ya Pastinya Pak Jokowi Didera Lagi Oleh Isu Isu Yang Tidak Ada Hentinya Kita Membuat Polemik Polemik Baru Jadi Menurut saya Biarkanlah MPR Ini Sedang Berproses Kalaupun Diluar MPR Juga Ikut Ingin Ikut Memberikan Satu Sumbang Saran Dan Sebagainya Itu Juga Harus Memahami Filosofi Teks Dan Konteks Jadi Jangan Asal Cuap Harus Memahami Betul Ketika Apakah Bentuk Ideal Ini Aplikatif Bermanfaat Dan Sebagainya Karena Itu Harus Memahami Betul Filosofinya Seperti Apa Agar Negara Ini Tetap Maju Bagaimana Teksnya Konstitusinya Konteks Saat Ini Kalau Ketiganya Itu Dipertimbangkan Tidak Mungkin Orang Hanya Sekedar Meletup Dan Menurut saya Boleh saja Di era demokrasi Kita Saling Berpendapat Yang Beda-beda Silang Pendapat Dan Sebagainya Tapi Itu Bukan Berarti Lalu Membuat Opini Dan Memaksakan Opininya Untuk Diterapkan Juga Menurut saya Kita Jangan Ditarik Ke Politik Seumur Jagung Kita Harus Berfikir Kan Kemarin Pak Jokowi Berfikir 2045 Pendadak Sekarang Cuma Dalam Hitungan Waktu Mau Ditarik Ke Yang Lebih Ke Cangka Pendek Maksudnya Itu Nggak Boleh Juga Menurut saya Kita Harus Menjadi Negara Yang Memiliki Komitmen Konsistensi Untuk Juga Ini Kita Ingin Mengatakan Demokrasi Sebetulnya Pada dasarnya Membangun Peradaban Kita Jadi Bukan Demokrasi Hanya Melalui Pemilu Pokok Menang Pokok Berkuasa Bukan Itu Tapi Kita Membangun Values Nilai 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 Dimana Keberadaban Kita Jadi Anda Menyerahkan Begini Angka Yang ideal Seperti Apa Nanti Periode Yang tepat Silahkan Dibahas Asal Semangatnya Bukan Untuk Kepentingan Jangka Pendek Tapi Kepentingan Republik Jangka Panjang Yang tepat Untuk Kondisi Saat Ini Jadi Anda Belum Menilai Sistem Yang Sekarang Lebih Pas Tadi kan Sudah Dikatakan Dengan Berbagai Fenomena Yang Sosial Politik Sosial Hukum Sosial Budaya Dan Sebagainya Saya Mengatakan Bahwa Kalau Inkamban Ikut Lagi Selalu Ada Distorsi Disitu Tarikan Untuk Menggunakan Apapun Kan Gitu Lainnya Apa yang Salah Kan Kita Putus Kalau Gitu Mata Rantai Walaupun Inkamban Juga Mengatakan Begini Itu Terbukti Apa Enggak Distorsi Menurut Saya Distorsi Tadi Tidak Akan Diluapkan Kalau Tidak Buktinya Kita Tidak Menutup Mata Terhadap Itu Oleh Karena Itu Yang Akan Datang Bagus Tadi Pilihannya Itu Yang Kami Fikirkan Juga Jadi Sekali Dengan Durasi Rentang Waktu Di Atas 5 Tahun Saya Menuliskan Itu Juga Di Orantan Saya Atau Pilihannya Di Periode Dengan Diberikan Selah Dan Itu Bukan Hal Baru Sebetulnya Kami Waktu Pilkada Mengusulkan Itu Di Komisi 2 Waktu Itu Walaupun Selah Yang Ideal Itu Nanti Juga Akan Dibahas Apakah Jedak Satu Periode Atau Jedak Dua Periode Disebut Ideal Ketika Itu Betul-betul Membumi Ke Negara Kita Sendiri Dan Memberikan Satu Kemanfaatan Yang Besar Itu Ideal Jadi Menjadi Tidak Ideal Karena Kok Banyak Kerugianya Kita Negatif Itu Tidak Ideal Kalau Pasangan Ideal Tau Sendiri Kan Kayak Mimi Lan Mintuno Serasi Harmonis Romantis Kita Juga Kepingin Seperti Itu Bahwa Satu Bentuk Jabatan Presiden Yang Ideal Itu Memberikan Satu Katakan Otoritas Kepada Presiden Presiden Untuk Mengeksekusi Program-programnya Dengan Tenang Dengan Baik Dan Masyarakat Mengakui Eksekusi Itu Oke Terima kasih Mbak Wiewi Sekarang ke Pak Arsul Untuk Memberikan Kesimpulan Terakhir Terkait Dengan Wacana Yang Muncul Memang Awalnya Dari Pak Arsul Sempat Rame Di media Harus Pak Arsul Yang mengakhiri Dalam Arti Bukan Wacananya Yang Berakhir Tapi Begini Pak Kalau Misalnya Yang digaris Bawai Bang Revli Itu Pembahasannya Jauh lebih Baik Jauh lebih Sehat Jauh lebih Objektif Tidak Bias Kalau Ini Berbicara Terkait Next Bukan Tentang Pemerintahan Sekarang Ini Siapapun itu Sebenarnya Ini bukan Berkait Pak Jokowi Atau tidak Tapi Pemerintahan Sekarang Ini Jadi Pembahas Aturan Dibuat Untuk Yang Kedepan Nah Kira-kira Guliran Ini Mungkin Tidak Akan Benar-benar Untuk Kedepan Atau Justru Nanti Dibahas Untuk Kepentingan Yang Sekarang Ini Sekali Lagi Kalau Saya Boleh Bicara Mewakili MPR Tentu Diskusi Pagi Ini Mencerahkan Tidak Semuanya Merupakan Hal-hal Yang Apa Akan Menjadi Materi Muatan Undang-Undang Dasar Sebagian Apa Cukup Menjadi Materi Muatan Undang-Undang Tetapi Ini Tentukan Mencerahkan Nah Yang Kita Karisbawahi Tentu Adalah Bahwa Apalagi Ketika Kita Merubah Undang-Undang Saja Sebaiknya Prinsip Prospektif Itulah Dikedepankan Atau Dipergunakan Apalagi Kalau Undang-Undang Dasar Ketika Kita Mengamanemen Undang-Undang Dasar Dan Itu Langsung Berlaku Maka Pasti Lekatan Tempelan Bahwa Ini Untuk Kepentingan Politik Sesaat Itu Tidak Akan Terhindarkan Jadi Dari Sisi Prinsip Saya Kira Ini Patut Kita Apresiasi Apapun Yang Kita Lakukan Apalagi Yang Terkait Dengan Jabatan Itu Memang Mestinya Tidak Berkorelasi Atau Berkepentingan Langsung Dengan Yang Sedang Menjabat Nah Itu Itu Yang Harus Kita Lakukan Tetapi Sekali Lagi Dinamika Ini Masih Cair Dalam Silahkan Apa Di Tengah Masyarakat Di Tengah Publik Itu Terus Menggelinding Karena Memang Ini Sekali Lagi Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ini Menunjukkan Bahwa Memang Konstitusi Itu Memang Harus Menjadi The Living Constitution Konstitusi Yang Hidup Yang Kemudian Dia Tidak Hanya Apa Apa Menjadi Sesuatu Yang Katakanlah Haram Untuk Kita Rupa Apalagi Cuma Baru Mengkaji Mendalami Nah Hanya Tentu MPR Kan Karena Memang Amanahnya Tekanannya Itu Pada Amandemen Terbatas Dengan Haluan Negara Maka Meskipun Ini Kalau Di Ruang Publik Kurang Menarik Jadi Setelah Ada Isu Tentang Masa Jabatan Presiden Kami Ya Tetap Harus Fokus Kesana Karena Amanahnya Dari Periode Lalu Adalah Yang Terkait Dengan Amenemen Terbatas Soal Amenemen Terbatas Oke Pak Tapi Dari P3 Sendiri Seperti Apa Sebagai Tambahan Kesimpulannya Pak P3 Sebagai Partai Politik Kan Saya Kira Harus Mendengar Partai Itu Justru Jangan Terlalu Banyak Mendiktikan Keinginannya Karena Kalau Partai Mendiktikan Keinginannya Itu Biasanya Keinginan Sekelompok Orang Atau Bahkan Orang Tertentu Saja Tetapi Kalau Kita Mendengar Lebih Dulu Dan Kemudian Kita Lihat Diskursusnya Itu Yang Paling Menguat Apa Saya Nggak Tahu Nanti Harus Mbak Wiwi Yang Tahu Apakah Melihat Yang Paling Kuat Itu Dengan Penelitian Secara Kualitatif Atau Kuantitatif Tetapi Yang Paling Penting Kitanya Harus Mendengarkan Dulu Memang Kadang-kadang Kalau Orang Politik Itu Yang Paling Susah Pelajaran Mendengar Pelajaran Mendengar Paling Susah Mendengar Diakui Tapi Artinya Kalau Kajian Kan Tetap Mendengar Keinginan Publik Melalui Kalangan Profesional Turun Langsung Kedapil Misalnya Tapi Pastikan Dalam Partai Politik Punya Kajian Kajian Politik Juga Yang Baik Nah Yang Sekarang Ini Kira-kira Sudah Ada Belum Kira-kira Kajian Dari P3 Bahwa Masa Periode Yang Sekarang Ini Memang Perlu Ada Kajian Diperpanjang Diperpanjang Dalam Artian Tahunya Begitu Satu Periode Kemudian Jedak Atau Yang Sekarang Udah Udah Paling Ideal Jadi Kalau Kami Posisinya Adalah Kalau Terkait Dengan Konstitusi Memang Benar-benar Lebih Banyak Ingin Mendengar Dan Begitu Kemudian Wacananya Tadi Yang Seperti Disampaikan Mas Refri Di Awal Itu Bahwa Memang Ada Tiga Tetap Kemudian Bertambah Atau Bahkan Dikurangi Jadi Satu Periode Ya Harus Kita Dengarkan Tetapi Sekali Lagi Jangan Juga Kita Lupa Bahwa Kita Asik Kemudian Dengan Hanya Bicara Soal Masa Jabatan Presiden Ada Hal-hal Lain Dalam Sistem Ketatanegaraan Kita Yang Memang Harus Kita Diskursuskan Ulang Misalnya Kan Tadi Saya Sebut Soal Penataan Kekuasaan Kehakiman Ini Soal Hukungan MK Dengan Posisi Status MK Mahkamah Agung Dengan Komisi Judisial Hal-hal Yang Memang Setelah Hampir 20 Tahun Ini Harus Didiskursuskan Ulang Apakah Perlu Ada Katakanlah Review Posisi Sehingga Prospektif Lagi Kedepan Itu Terjadi Pergeseran Pergeseran Oke Jangan Terlalu Asik Menyoal Jabatan Ideal Presiden Tetapi Ada Hal-hal Yang Lebih Signifikan Itu Sengaja Memang Kita Simpan Untuk Periode Selanjutnya Maksudnya Terima kasih Baik Kita Ucapkan Terima kasih Pak Arsul Sani Pak Wiwi Dan Juga Bang Revli Harun Atas Waktunya Pada Pagi Hingga Siang Hari Ini Dalam Talkshow Minggu Pagi Crosscheck Yang Memang Nanti Terus Secara Rutin Kita Gelar Setiap Minggu Pukul 10 Waktu Indonesia Barat Dan Tayangan Selengkapnya Ini Nanti Juga Bisa Di Akses Begitu Bagi Anda Yang Tidak Mengikuti Pagi Hari Ini Di Portal Medcom Dot ID Di Kanal Videonya Jadi Mungkin Juga Bisa Mbak Wiwi Bang Revli Pak Arsul Bisa Melihat Tayangannya Untuk Mengevaluasi Mungkin Di Portal Medcom Dot ID Saya Indra Molana Pamit Untuk diri Terima Kasih Rekan-rekan Media Yang Sudah Hadir Pada Pagi Hari Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dipersembahkan oleh